Sub indo by broth3rmax Warga Jakarta dan sekitarnya tentu sudah familiar dengan menu yang satu ini, gabus pucung. Nama gabus pucung berasal dari dua bahan utama, yakni ikan gabus dan kuah pucung. Pucung atau kluak merupakan rempah yang biasa ditemui pada rawon. Gabus pucung menjadi bagian penting dalam tradisi masyarakat Betawi yang disebut nyorog. Nyorog adalah tradisi mengantarkan makanan dari anak kepada orang tua setiap menjelang bulan puasa dan lebaran. Ikan gabus tidak digoreng atau dibakar dalam olahan ini, melainkan direbus bersama bumbu-bumbu yang telah disiapkan di dalam kuali. Salah satu tempat yang membudidayakan ikan gabus untuk diolah menjadi bahan pangan ada di desa Pasir Gaok, kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bentuk kepala ikan gabus cukup besar dan sedikit bersisik seperti ular. Inilah yang menyebabkan ikan dengan nama latin Cana Triata ini dijuluki Snakehead atau ikan berkepala ular. Kegiatan di pagi hari di kolam ikan gabus ini diawali dengan pemberian pakan. Kalau di kolam, kegiatan selalu diawali dengan ngasih makan. Ibaratnya breakfast, breakfast. Ini bibitnya ya Pak ya? Ya. Bibitnya dikasih makan. Dalam satu bulan, tempat ini bisa menghasilkan 50 kg ikan gabus siap konsumsi. Harga jual ikan gabus berkisah 70 sampai 90 ribu rupiah per kilogram. Ikan gabus ini selain dalam tanah kutip pemalu ya, kalau kita udah suka kabur aja. Ikan gabus ini juga lebih suka dalam tanah kutip nyemil. Jadi makannya tuh bisa dikatakan kata bapaknya tuh nggak banyak. Tapi makannya cukup rutin. Biasanya di pagi, terus kemudian menjelang siang, sore makan, terus malam hari juga makan. Dalam skala nasional, produksi ikan gabus meningkat dari tahun ke tahun. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, pada 2015 produksi gabus mencapai 6.400 ton. Jumlah ini berlipat ganda menjadi 21.000 ton pada 2019. Perjalanan dan Perikanan dan Perikanan dan Perikanan dan Perikanan dan Perikanan. Ada yang pernah kayak gini pak? Baru saya kayaknya yang berhasil. Agak sombong dikit. Ini ikannya. Nah ini ikan yang perempuannya, yang betinanya, akan kesatukan dengan yang jantan. Dipijah, dikawinkan. Wih dapet, wuhuuu, jangan kelamaan. Ayo kita rilis ke kandang berikutnya. Teknik pemijahan merupakan proses perkawinan yang terjadi antara indukan jantan dan betina dan terjadi di luar tubuh ikan atau eksternal. Ikan gabus di tempat ini dikawinkan dengan cara alami, yakni ditempatkan dalam satu kolam yang sama dengan perbandingan satu jantan untuk satu betina. Kira-kira seminggulah kita lihat. Seminggu ya? Seminggu kita lihat, nanti telurnya akan ngapung di enceng godok ini. Proses pemijahan biasa memakan waktu 2 hingga 3 hari dan satu pasang ikan gabus dapat menghasilkan 10 ribu telur. Waktu atau cuaca terbaik untuk mengawinkan ikan gabus adalah saat musim hujan. Pemijahan yang sukses ditandai dengan induk jantan yang bergerak mendekat dan mengelilingi induk betina. Namun, bila pemijahan berpotensi gagal, biasanya kedua ikan akan saling menjauh, bahkan saling serang. Presentase tertas telur gabus biasa berkisar 80%. Telur-telur ini akan menjadi larva dalam waktu sekitar 3 hari. Kalau gabus dewasa mengkonsumsi makanan berupa pelet, larva hanya mengkonsumsi cacing sutra. Setelah 2 minggu ya Pak, kurang lebih ya, telurnya bakal jadi larva ya. Lalu dikasih makannya pakai cacing. Belum bisa makan yang pelet tadi ya? Belum. Oke, waktunya makan. Siap. Cacing sutra tinggi kandungan protein yang sangat diperlukan oleh benih ikan untuk dapat tumbuh menjadi bibit ikan gabus. Selain bibit dan larva gabus, tempat ini juga menjual ikan gabus berukuran sedang, berusia 3 sampai 5 bulan. Dan sekarang waktunya panen. Bibitnya dibagi dua. Ada yang dijual bibitnya, silahkan membesarkan. Ada yang dijual bibitnya, bibit yang tanggung nih atau yang remajanya. Dan kita akan panen yang itu. Ayo, panik, panik. Lah, habur. Saya tidak gigit kok. Saat masih anakan, ikan gabus hidup berkoloni. Dan ketika mulai besar, di alam, ikan gabus ini bersifat soliter atau hidup sendiri-sendiri. Tetapi karena sudah biasa disatukan di tempat budidaya, ikan gabus tak lagi saling serang seperti di alam liar. Jangan lupa, bersihkan lumut atau kotoran sisa peret di dasar kolam. Tujuannya, agar kadar amonia di dalam kolam tidak tinggi. Kadar amonia tinggi berbahaya bagi ikan gabus. Selain itu, lumut juga berpotensi membuat ikan terjangkit penyakit jamur. Ini kalau yang tadi untuk yang ukuran remaja lah ya. Nah, ini untuk yang dewasanya tersiap konsumsi. Ada ikan yang belum terlalu besar, ada juga yang dijual dengan ukuran siap konsumsi. Ketika panen, periksa juga apakah ikan dalam kondisi baik atau membutuhkan perawatan lebih lanjut. Ciri-ciri yang sehat itu gimana aja, Pak? Jadi, terlihat dari jumlah kelihatan langirnya ya. Jadi, ini kan kelihatan lebih lanjut. Lengket-lengket ini, artinya dia cukup sehat. Karena proteinnya terjaga. Kemudian, dari sisi visual tubuhnya, ini tidak kelihatan ada luka-luka. Artinya, mungkin di sini potensi kali banyak sedikit. Dalam sebulan, pemilik usaha budidaya ikan gabus bisa mengantongi belasan sampai puluhan juta rupiah. Tergantung jumlah pesanan. Namun, tak semua hal berjalan mulu sesuai rencana. Menjaga kualitas ikan sampai ke tangan pelanggan harus menjadi prioritas. Ikan dikemas dalam plastik dengan kadar oksigen dan jangan dikemas dalam jumlah terlalu banyak. Agar ikan tidak mati selama proses pengiriman. Selain dibikin goreng atau dimasak dengan gabus pucung ataupun keluar, nah ini bisa juga jadi mempe-mpe. Biasanya kan mempe-fem dengan ikan tenggiri ya, Pak? Iya, ikan tenggiri. Ini ikan gabus. Seperti apa rasanya? Hmm, ikan! Selain rasa yang lezat dan menghasilkan rupiah yang menjanjikan setiap bulan, ikan gabus juga memiliki manfaat lain. Salah satunya, mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Dian Fernando, Dwi Agung Yul Diarto, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.